Intro Dari informasi lain, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Banjarbaru Hidayatur Rahman tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin karaoke yang habis pada Januari 2021. Usaha tempat hiburan seperti karaoke keluarga sejak 5 tahun silam memang banyak berkembang di kota Banjarbaru. Tersebar di beberapa kawasan seperti Jalan Jenderal Ahmad Yanni, Kilometer 34, Jalan Trikora, dan kawasan lainnya. Seiring dengan pesatnya kehadiran rumah bernyanyi keluarga tersebut yang harus mengikuti Perwali Banjarbaru No. 80 yang mengharuskan tempat hiburan minimal 300 meter dari tempat ibadah. Sebelum dikeluarkannya Perwali tersebut, ada beberapa tempat karaoke yang berada dekat dengan tempat ibadah dan masih ada solusi untuk para investor hingga masa sewa kontraknya berakhir. Namun menurut Kadispora Banjarbaru Hidayatur Rahman, pihaknya tidak memberikan rekomendasi perpanjangan karaoke yang habis izinnya pada Januari 2021 tadi. Hidayatur Rahman menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat untuk tempat hiburan rumah berjanji keluarga tersebut agar tidak melakukan aktivitas. Ada satu tempat yang sudah mengajukan perpanjangan di tahun 2019 dan satu yang mati di Januari 2021. Otomatis yang sudah mati di 2021 ini kami tidak bisa memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izinnya. Namun hingga sekarang masih beroperasi itu gimana? Oke, kami akan segera menerangkan hari ini kami kirimkan surat untuk mengingatkan menghentikan kegiatan operasional di tempatnya. Terus seandainya tidak menghentikan kegiatan gimana? Kami surat itu ditembuskan ke instansi lain yang melakukan penegakan perda. Maka kami harapkan dari instansi itu yang akan melakukan kegiatan penegakan perda. Dispora Banjarbaru juga mengirim surat kepada instansi terkait untuk bisa memantau tempat karaoke yang habis izinnya supaya terpantau secara bersama. Rizmana Banjar TV